Sementara itu, Tusan Partai Gokar dan PKB kembali bertemu untuk memantapkan rencana pembentukan koalisi besar menuju pemilu 2024. Dalam pertemuan tertutup selama 2 jam, kedua parpol membahas 2 poin utama, yakni menguatkan koalisi dengan terus mengajak partai politik anggota parlemen dan non-parlemen, serta menentukan teknis pola dan wilayah kerja. Adalah membahas secara teknis dan detail tentang cara kerja kita, bagaimana supaya dalam koalisi besar nanti itu mencapai titik kemenangan. Nah salah satunya yang dibahas adalah nanti bagaimana pembagian wilayah, kerjanya gimana dan sebagainya, itu yang sudah ditambah carakan tadi secara bersama-sama untuk membincangkan tentang desain pola kerja dan bangunan daripada koalisi itu sendiri.